Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Kita masih berbicara tentang teks laporan percobaan Pada pertemuan ketiga kali ini Kita akan membahas tentang Cara menyimpulkan teks laporan percobaan Dan langkah-langkah yang akan kita ambil Jika kita ingin menyajikan teks laporan percobaan Bagaimana secara rincinya Kita akan bahas di sini saja Generasi hebat Indonesia Kita membahas bagian yang pertama Yaitu menyimpulkan isi informasi teks laporan percobaan Sebelum kita membahas tentang menyimpulkan isi Terlebih dahulu kita harus paham tentang Pengertian, tujuan, syarat Dan juga teknik menyimpulkan isi Pada teks laporan percobaan Kita mulai yang pertama Yaitu tentang pengertian Simpulan merupakan akhir sebuah pendapat Atau pendapat akhir Yang dirumuskan berdasarkan urayan sebelumnya Jadi, menyimpulkan informasi teks laporan percobaan Adalah menentukan pendapat akhir Berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan Simpulan berisi pokok-pokok informasi yang saling dikaitkan Simpulan dapat berupa poin-poin maupun paragraf Berikutnya adalah tujuan Tujuan menyimpulkan adalah untuk mempermudah kita Dalam mencari isi laporan percobaan tersebut Dan syarat menyimpulkan ada tiga Yang pertama merupakan kalimat umum Yang kedua terkandung ide pokok yang terdapat pada teks laporan tersebut Dan yang ketiga penyampaian singkat pada dan jelas Sehingga mudah untuk dipahami Bagian berikutnya adalah teknik menyimpulkan Ada tiga teknik menyimpulkan yaitu Yang pertama generalisasi Generalisasi yaitu menarik simpulan Berdasarkan pernyataan-pernyataan khusus Contoh Makanan yang mengandung karbohidrat Jika ditetesi lukol Akan berwarna ungu kehitaman Setelah ditetesi larutan lukol Nasi berwarna ungu kehitaman Kentang juga berwarna ungu kehitaman Tahu dan tempe juga demikian Simpulannya Nasi, kentang, tahu, dan tempe Mengandung karbohidrat Berikutnya adalah secara analogi Yaitu kesimpulan yang didapat berdasar pada persamaan diantara dua hal yang berbeda Contohnya Tumbuhan tidak hanya membutuhkan CO2 untuk proses fotosintesis Tetapi juga membutuhkan O2 sama seperti manusia yang membutuhkannya untuk bernafas Tumbuhan sama seperti manusia membutuhkan O2 untuk bernafas agar tetap hidup dan tumbuh Teknik yang ketiga adalah sebab akibat atau kausalitas dari suatu peristiwa Yaitu kesimpulan berupa akibat dari pernyataan-pernyataan yang merupakan sebab Contoh Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup, bertumbuh, dan beraktifitas Makanan yang baik tentu mengandung gisi yang sesuai dengan kebutuhan Namun, dampak pandemi COVID-19 ini Membuat manusia perlu bekerja lebih keras untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan Pengurangan tenaga kerja membuat penghasilan harian masyarakat berkurang Big BKM yang terus berlangsung membuat pekerja kecil seperti sopir angkot, tukang ojek, karyawan tempat wisata Kehilangan banyak penghasilan Akibatnya, mereka tidak lagi berpikir untuk memenuhi gisi keluarga Mereka dapat makan sehari dua kali saja sudah bersyukur Pada teknik ini, yang merupakan penyebabnya adalah COVID-19, pengurangan tenaga kerja, penghasilan harian masyarakat berkurang Kemudian PPKM membuat sopir angkot, tukang ojek, karyawan tempat wisata kehilangan banyak penghasilan Dan akibatnya, mereka tidak lagi berpikir untuk memenuhi gisi keluarga Mereka dapat makan sehari dua kali saja sudah bersyukur Jadi, kalian sudah paham tentang bagian ini ya Generasi hebat Indonesia, setelah kita paham tentang pengertian, tujuan, syarat dan teknik menyimpulkan Kita akan bahas sekarang tentang langkah menyimpulkan isi teks laporan percobaan Langkah-langkah menyimpulkan isi teks laporan percobaan Yaitu, yang pertama, bacalah teks laporan tersebut dengan lengkap dan teliti Kemudian, yang kedua, tentukan judul dan subjek laporan percobaan tersebut Contohnya, laporan percobaan kandungan karbohidrat dan protein pada makanan Subjeknya, kandungan karbohidrat dan protein pada makanan Yang ketiga, tentukan tiap ide pokok pada tiap paragraf dari teks laporan percobaan tersebut Yang keempat, tentukan informasi pentingnya Dan setelah itu, bagian yang kelima, rangkai ide pokok dan informasi penting tersebut Menjadi sebuah teks singkat tetapi butuh informasinya Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang langkah-langkah menyimpulkan isi teks laporan percobaan Berikut adalah contoh hasil laporan percobaan kandungan karbohidrat dan protein pada makanan Perhatikanlah penjelasan satu persatu Struktur teks laporan percobaan yang pertama adalah pendahuluan Khususnya pada bagian latar belakang Untuk dapat bertahan hidup, bertumbuh, dan melakukan aktivitas dengan baik Setiap makhluk hidup secara khusus manusia membutuhkan makanan Makanan merupakan sumber energi Oleh karenanya, makanan merupakan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi Nah, pada bagian latar belakang ini Kata kunci atau ide pokok yang perlu kita perhatikan adalah Makhluk dalam hal ini manusia Hidup, bertahan hidup, sumber energi, bertumbuh, beraktivitas, dan makanan Simpulan dari paragraf itu adalah Untuk bertahan hidup, bertumbuh, dan beraktivitas dengan baik Makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber energi Selanjutnya, kita ikuti paparan berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah, generasi muda Indonesia Setelah kita memerhatikan simpulan tiap-tiap bagian tadi Inilah simpulan isi yang merupakan bagian akhir Dari keseluruhan teks laporan percobaan Manusia sebagai makhluk hidup Membutuhkan makanan untuk hidup, bertumbuh, dan beraktivitas Makanan yang baik tentu mengandung gisi yang sesuai dengan kebutuhan Kandungan gisi yang dibutuhkan oleh tubuh Di antaranya karbohidrat dan protein Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi Memberi rasa manis pada makanan Menghemat protein, pengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran fesis Ada pun, protein selain sebagai sumber energi Juga berfungsi sebagai jad pembangun dan memperbaiki jaringan tubuh Membentuk antibody, enzim, dan hormon Berdasarkan percobaan kandungan karbohidrat dan protein Dalam nasi, kentang, singkong, tahu, tempe, putih telur, dan pisang Diperoleh hasil Setelah ditetesi lukol Makanan yang mengandung karbohidrat adalah Nasi, kentang, singkong, tahu, dan tempe Ada pun, setelah ditetesi biuret Makanan yang mengandung protein adalah Nasi, singkong, tahu, putih telur, pisang, dan tempe Ada perbedaan antara simpulan isi yang baru saja Ibu sampaikan dengan simpulan yang berasal dari hasil percobaan Kalian perhatikan kalau simpulan yang berdasarkan hasil dari percobaan Hanya berkisar pada pembahasan dan hasilnya Sedangkan simpulan yang tadi baru saja Ibu sampaikan adalah simpulan keseluruhan Mulai dari bagian pendahuluan hingga akhir teks laporan percobaan Jadi, kalian sudah paham ya Tentang menyimpulkan isi teks laporan percobaan Generasi hebat Indonesia Kalian sudah paham bukan Tentang cara menyimpulkan isi teks laporan percobaan Nah, kita akan masuk pada bagian selanjutnya Tentang cara kita menyajikan teks laporan percobaan Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita perhatikan Pelajar hebat di Indonesia Kita sampai pada pembahasan yang kedua Yaitu menyajikan teks laporan percobaan Setelah kita memahami pengertian Ciri-ciri, struktur dan kaedah kebahasan dari teks laporan percobaan Serta cara menyimpulkan isinya Kini kalian harus berani membuat teks laporan Untuk memudahkan dalam membuatnya Kalian pelajari langkah-langkah penulisan teks laporan berikut ini Langkah-langkah membuat teks laporan percobaan Yang pertama Buatlah kerangka tulisan berdasarkan struktur teks laporan percobaan Masih ingat ya struktur teks laporan percobaan? 1. Menulis judul Misalnya, laporan percobaan bioteknologi pembuatan tapai ketan merah 2. Pendahuluan Di bagian pendahuluan ini ada 3 hal yang perlu kita tuliskan Ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan Di latar belakang, kita akan membahas tentang Apa yang kita ketahui tentang makanan tapai ketan merah Dan gambaran secara umum tentang proses pembuatan tapai ketan yang benar dan sehat Di bagian rumusan masalah, bagaimanakah proses pembuatan tapai ketan merah melalui proses fermentasi Dan tujuannya mengetahui proses pembuatan tapai ketan merah dan proses fermentasinya Struktur yang ketiga adalah kajian pustaka Pada bagian ini, kita dapat menjelaskan tentang pengertian bioteknologi Penjelasan detail tentang tapai ketan dan pengertian fermentasi Selanjutnya, nomor 4 adalah metodologi Metodologi berbicara alat dan bahan Serta langkah pembuatan tapai ketan melalui proses fermentasi Yang kelima, hasil dan pembahasan Untuk hasil percobaan, buatlah dalam bentuk tabel Atau grafik, atau gambar, atau bagan Agar lebih mudah dipahami Selanjutnya, yang keenam simpulan Dan yang ketujuh, daftar pustaka serta lampiran Nah, setelah kita menyusun kerangka teks laporan percobaan Dari percobaan yang telah kita lakukan Maka langkah yang kedua adalah Mengembangkan kerangka tersebut Menjadi sebuah teks laporan percobaan yang lengkap Jangan lupa pula untuk memperhatikan kaedah kebahasaannya Supaya teks laporan percobaan ini Mudah dipahami oleh pembaca Demikian tadi pembahasan kita Tentang cara menyimpulkan isi Dan menyajikan teks laporan percobaan Terima kasih sudah mampir di channel saya Dan jangan lupa Tetap jaga kesehatan Gunakan masker Cuci tangan dengan sabun Jaga jarak Dan tetap smart Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton